Pemirsa hampir satu bulan Malika, bocah enam tahun yang diculik belum juga ditemukan. Perkembangan terbaru polisi menemukan gerobak pemulung yang biasa digunakan pelaku telah dijual. Biseri kasus penculikan bocah enam tahun Malika di Gunung Sahari, Jakarta Pusat belum juga terpecahkan. Hampir tiga pekan berlalu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menemukan gerobak pelaku penculikan yang biasa digunakan untuk memulung. Gerobak dengan stiker bendera salah satu negara Eropa di sisi kanan ditemukan polisi di kawasan Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Gerobak telah dijual pelaku Rp400.000 kepada seorang pemulung dengan dalih butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Sayangnya pemulung yang membeli gerobak mengaku tak mengenal pelaku. Muncul satu nama yang mengatakan bahwa yang menjual berubak adalah Hermann. Ini sama dengan beberapa keterangan yang kami dapatkan dari orang-orang yang kesahariannya pernah melihat dan mengaku bahwa yang pesawat adalah Hermann. Malika Anastasia Pocah, perempuan enam tahun putri pasangan Oni dan Tunggal, diculik pemulung tak jauh dari rumah korban di Jalan Gunung Sahari 7A Sawah Besar Jakarta Pusat pada 7 Desember lalu. Korban di bawah pelaku menggunakan bacai terekam kamera CCTV. Hingga kini keberadaan pelaku dan korban belum diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus, melaporkan.